Jakarta menjadi kluster penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia. Protokol kesehatan seperti 3M pun dibuat untuk mengurangi angka tersebut. Apa aja sih 3M itu? Berikut beberapa contoh penerapannya. Saing kesehatan dalam pandemi ini penting untuk selalu menjaga kebersihan, jadi jangan lupa untuk selalu bawa masker dan cadangannya dan disinfektan seperti hand sanitizer atau tisu basah. Ingat juga untuk selalu memakai masker ketika beraktifitas di luar rumah, baik itu di dalam maupun luar ruangan. Setelah memanfaatkan fasilitas umum, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jika memang harus keluar dan bertemu dengan orang dari luar rumah, usahakan untuk selalu menjaga jarak dan tetap memakai masker. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kenaikan jumlah kasus positif, serta korban jiwa semakin meningkat. Ayo kita bekerjasama membantu pemerintah, membasmi pandemi ini dengan cara menerapkan protokol kesehatan 3M. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari pepergian, jika tidak perlu. So, stay safe semuanya. 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 Semoga kita semua selalu sehat, selalu selamat, dan dijauhkan dari pandemi COVID-19.